Angkatan Laut Jerman akan mengerahkan kapal perang ke Laut Merah pada 1 Februari 2024 mendatang. Pengerahan kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap Amerika Serikat dalam melawan Hotiabat. Surat kabar Jerman menyebut kapal yang dikerahkan berjenis fregat F-124 Hazard. Kapal ini dilengkapi dengan radar pengintai yang mampu mendeteksi seribu target secara bersamaan. Selain itu, F-124 Hazard juga membawa rudal antikapal Airborne dan torpedo serta dikawal helikopter serang. Kapal perang tersebut dijadwalkan meninggalkan pantai Jerman pada 1 Februari menuju Laut Merah. Sebelumnya, pada selasa 9 Januari 2024, Inggris juga telah mengerahkan kapal perang HMS Richmond ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Inggris, Grant Sepps, menyebut kapal itu sedang dalam perjalanan. Menurutnya, kehadiran kapal Inggris di Laut Merah akan membantu Amerika dalam melawan Hotiabat. Sepps memastikan bahwa London akan terus berkontribusi dalam menjamin keamanan kapal-kapal dagang di perairan internasional. Hal ini penting untuk keperlanjutan perekonomian global.